Beberapa apotiker yang berpraktek di industri sempat pada saat itu respondennya cukup banyak, Pak. Ternyata mereka semua mengatakan siap untuk memproduksi obat halal dan setuju dengan sertifikasi halal. Untuk negara-negara muslim, kenapa semua produk harus halal, termasuk obat itu? Karena untuk menghilangkan keraguan bagi para konsumennya, dari para pemakaiannya. Apotiker itu peluangnya besar mulai dari sebagai pendamping, sebagai penyelia halal di perusahaan, dan sebagai auditor halal di LPH yang secara spesifik keilmuannya nanti bisa melakukan audit pada industri-industri parmasi, Pak. Swyfers, kembali lagi di berikutnya. Kita masih bersama Pak Rahim. Abdul Rahim, Pak kita mau bahas lebih dalam lagi. Apa sih Pak sebenarnya dimaksud dengan produk farmasi halal? Nah, ini lagi. Jadi kalau kita itu mengetahui sediaan farmasi itu bermacam-macam, Pak. Bermacam-macam ya ada obat, ada obat tradisional, ada kosmetik. Itu namanya sediaan farmasi ya, Pak ya. Terus kalau sediaan farmasi yang halal, tentu sediaan farmasi, ini saya harus diuraikan dari awal ya, Pak. Sediaan farmasi itu kan ada bahan baku ya, Pak. Ada bahan tambahan ya, Pak. Terus ada pengisi. Terus ada proses di situ. Terus ada pengemasan dan segala macam itu ya, Pak. Nah, selama mulai dari bahan baku, tidak boleh satu pun, bukan hanya bahan aktif, Pak ya. Bahan pengisi, terus apa, bahan tambahan-tambahan yang lain itu, tidak boleh. Berasal dari barang yang tidak halal. Dari material yang tidak halal. Tidak boleh. Itu pertama ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau itu sudah lolos, Pak. Semua bahan baku itu sudah tidak ada yang berasal yang tidak halal, maka bagaimana prosesnya? Proses itu jangan sampai bersentuhan dengan yang tidak halal dan juga tidak bersentuhan dengan yang najis. Nah, gitu ya, Pak. Nah, kalau sudah ini sudah aman, karena kadang-kadang peralatan itu juga berpengaruh, Pak. Kalau ini sudah aman, bagaimana pengemasannya? Bagaimana penyimpanannya? Terus, kan, Pak? Terus, terus. Terus, salah satu contoh misalnya ya, Pak, yang sederhana ini. Saya pernah tahu, apa, pentol bakso, gitu ya. Pentol bakso? Pentol bakso, Pak. Pentol bakso. Ini bukan obat, tapi pentol bakso saja. Contoh yang kita... Pentol bakso itu curiga. Pernah saya juga dulu dibawa ke laboratorium, ternyata mengandung lemak babi. Begitu dikonfirmasi pada yang punya itu, dia memang nggak pernah nyampuri lemak babi. Tetapi ternyata, Pak, begitu di tracing, daging kan di selep, Pak, ya, untuk dijadikan bentol. Selepnya itu di pasar. Dan di pasar itu juga digunakan untuk selep. Kan selep umum, Pak. Artinya, Pak, saya hanya ingin menggambarkan begini, bahwa bahan bakunya sudah halal, tetapi alat yang digunakan itu terkontaminasi. Dan itu bisa terjadi. Betul. Nah, itu menjadi tidak halal, gitu ya, Pak. Ini alat ya, Pak. Oleh karena itu, sering konsumsi saja. Di satu daerah misalnya ada pertemuan. Oh, ini tempat makanan yang halal. Di sana yang tidak boleh untuk yang non-muslim, yang muslim, gitu, misalnya. Sudah begitu. Tapi begitu saya lihat dapurnya, dapurnya sama. Dapur yang sama. Terus tempat cuci, apa? Kualinya atau apa yang misalnya itu sama juga. Iya, peralatan makannya apa, ya, di tempat yang sama. Ya, sama saja kan, Pak, itu. Bahan baku bisa enggak. Iya, itu. Makanya saya sampaikan tadi, dari bahan baku, proses, sampai end proses itu, jangan sampai bersentuhan dengan yang tidak halal. Itulah yang dimaksud dengan obat halal. Oke, Pak, sepanjang pengelamatan Bapak nih, Pak, bagaimana tingkat atau capaian proses sertifikasi halal untuk produk farmasi hingga saat ini, Pak? Masih kecil, Pak. Masih kecil sekali. Nah, itu sempat kami diskusi di forum-forum itu yang terkait dengan halal farmasi. Kenapa sih kok halal farmasi sulit? Karena sebagian besar bahan baku obat itu diimport dari luar negeri, gitu, Pak. Begitu diimport dari luar negeri, tracing halalnya itu kan susah kami, gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, ya, Pak. Kami pernah melakukan penelitian tahun 2018 karena obat itu yang bertanggung jawab itu apoteker, kan, Pak, di industri. Kami melakukan penelitian pada beberapa apoteker yang berpraktek di industri. Sempat, apa, pada saat itu respondennya cukup banyak, Pak. Ternyata mereka semua mengatakan siap untuk memproduksi obat halal dan setuju dengan sertifikasi halal. Tetapi persoalannya, tidak semua bahan bakunya didapatkan di dalam negeri. Kalau yang sifatnya itu obat tradisional, Pak, sudah banyak yang bersertifikat halal. Karena dalam negeri. Ya, betul. Dan khusus di Jawa Timur sendiri, ada perda tentang pelindungan obat tradisional di Jawa Timur. Terbit tahun 2020. Yang kebetulan ketika itu saya masih jadi ketua pengurus daerah Jawa Timur. Saya diminta untuk menjadi salah satu staf ahlinya di DPRD Provinsi. Nah, di situ sudah langsung apa, langsung terstid di perda itu bahwa obat tradisional yang keluar dari Jawa Timur wajib bersertifikasi halal. Sudah sampai begitu. Kalau yang begini tidak terlalu susah, Pak. Karena ada di dalam negeri semua. Persoalannya yang dari luar. Banyak apa, banyak bahan baku. Apakah bahan aktif atau bahan pengisi yang berasal dari luar itu kita sulit tracing-nya. Terus gimana dong, Pak? Kan berarti kan selama ini bahan baku dari luar negeri kalau masih ada bahan baku dari luar negeri kita agak sulit. Terus gimana dong, Pak? Ya, oleh karena itu khusus obat ini lah, Pak. Khusus obat. Ini kan masih ada tenggang waktunya ya, Pak. Kalau tahun 2024 itu semua produk makanan, minuman itu wajib bersertifikat halal. Untuk obat masih ada tenggang waktunya. Kurang lebih 10 tahun masih. Dalam rangka Sampai 2033? Ya, sekitar 2030-an. Oke. Sampai itu dalam rangka untuk penyiapan dan juga di luar itu sekarang kan di beberapa negara di luar negeri itu juga sudah mulai konsen kok, Pak. Tentang halal. Sudah banyak yang bekerjasama dengan dulu dengan LP POM MUI. Contoh Cina saja bekerjasama dengan LP POM MUI dulu. Tapi apa namanya sekarang kan lebih banyak lagi. Salah satu contoh kemarin ada event kegiatan internasional di Perancis yaitu salah satu forumnya itu juga sudah ada event tentang topik industri halal. Halal industri sudah ada. Sudah ada di situ, Pak. Sudah ada halal industri dari beberapa narasumber di beberapa negara ya. termasuk kami pusat halal UNER itu diminta menjadi salah satu narasumbernya. Jadi saya sempat walaupun online ya yang diharapkan offline di sana tapi saya laksanakan secara online karena kebetulan karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan saya berangkat. Itu di Perancis sudah mulai berbicara tentang halal, Pak. Semoga negara-negara lainnya juga begitu. Iya, jadi ke depan nanti kok saya punya keyakinan apa namanya di beberapa negara yang mayoritas non-muslim juga akan mengikuti. Kenapa, Pak? Ada dua dimensi yang bisa kita sampaikan. Yang pertama untuk negara-negara muslim kenapa semua produk harus halal termasuk obat itu karena untuk menghilangkan keraguan bagi para konsumennya dari para pemakaiannya. Kalau sudah sertifikat halal sudah tidak ragu lagi, Pak. Jaminan lah. Jaminan. Terus untuk negara non-muslim ini kan ada perhitungan bisnisnya, Pak. Artinya apa? Penduduk muslim seluruh dunia itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ini kan menjadi pasar yang cukup potensial bagi mereka. Tetapi, Pak, dalam beberapa jurnal sudah dikatakan bahwa ternyata bukan sekedar bisnis semata halal itu sudah menjadi ukuran kualitas bagi mereka. Saya bisa menjelaskan begini, Pak. Saya bisa menjelaskan begini. Halal itu ada di proses akhir, Pak. Untuk obat. Jadi, CPOB itu cara pembuatan obat yang baik kan harus memenuhi kualitas, keamanan, dan efekisi. Efekisi itu kemanjuran, ya. Kemanjuran. Itu semua terpenuhi, kan itu kan ada standarnya. Harus terpenuhi dulu baru proses halal. Yes. Artinya halal ada di bagian akhir, gitu. Benar. Nah, dan proses halal itu itu terlihat lebih transparan karena apa? Pada saat audit semua kandungan yang ada di dalamnya harus dijelaskan secara detail. Walaupun komposisinya apa? Presentasinya nggak disebut, ya, Pak. Tapi isinya apa saja. Lain kan lebih transparan. Benar. Dan karena di dalam Al-Quran itu perintahnya halal anto yibah artinya kita diperintahkan untuk mengkonsusi yang halal dan to yib. Jadi bukan sekedar halal. Halal dan to yib artinya halal dan baik, begitu. Itu kan menjadi ukuran juga bagi masyarakat non-muslim. Jadi sudah berpikiran kalau sudah halal pasti persyaratan sebelumnya sudah terpenuhi. Logikanya kan begitu. Karena sudah paling akhir, nih. Ya, sudah paling akhir. Bicara soal sosialisasi, Pak. Apa yang dilakukan oleh IAI, Pak? Ya. Supaya kan sebenarnya sosialisasi ini bisa masif, cepat, gitu ya. Ya. Senasional, nih. Mantep lah, gitu. Itu apa yang dilakukan? Jadi, ini saya berbicara sebagai Wakil Ketua Umum IAI, ya, Pak? Benar. Ya, jadi sudah banyak, Pak. Setiap tahun ada yang namanya Pekan Ilmiah Tahunan. PIT. Yang kadang-kadang digabung dengan apa Rapat Kerja Nasional. Kadang digabung dengan Kongres, gitu ya, Pak, ya. Ini sudah beberapa tahun terakhir apa namanya sudah suguan tentang materi-materi halal itu sudah diikutkan. Dan khusus yang kemarin di Surabaya itu akhir tahun kemarin pelaksananya di Surabaya itu topiknya topik yang dibahas artinya yang diseminarkan hanya satu yaitu tentang halal. Besertanya nasional, kan, Pak? Betul. Itu bagian untuk apa sosialisasi kepada sesama apotiker. Sesama apotiker. Harapannya apotiker itu kan punya kewajiban untuk pengabdian masyarakat, Pak. Harapannya dengan pengabdian masyarakat yang mereka akan bawa ke masyarakat itu pintu-pintu ini tentang topik-topik halal itu juga sudah mulai disosialisasikan. Yang lain lagi, kami sudah memulai, Pak, kemarin itu hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 itu kami sudah melakukan pelatihan pendamping halal khusus untuk apotiker seluruh Indonesia. jadi perwakilan dari seluruh Indonesia walaupun belum banyak. Belum banyak itu masing-masing provinsi itu hanya diminta untuk ngirim 3-4, Pak, perwakilan saja. Tetapi kemarin Ketua Umum minta pada kami, Pak Rahim, ini bisa dilaksanakan setiap bulan. Nah, ini upaya-upaya kami. Nah, kalau sudah kita mempermajak pendamping dari aspek apotiker, Pak, nanti kan mereka pasti akan mendampingi. ini bagian dari sosialisasi pada masyarakat. Nah, ini bagian dari sosialisasi pada masyarakat. Itu, Pak. Terus yang lain lagi, nah, yang lain lagi ini kan kalau menjadi auditor halal, kalau jadi pendamping halal itu kemarin persyaratan minimal pendidikannya sarjana. Tidak dikhususkan sarjana apa saja. Oke. Terus, apa namanya, sekarang sudah turun SMA atau SMK atau alia. Sudah boleh. sehingga adik-adik mahasiswa sudah banyak yang mulai terlibat. Karena apa? Karena persyaratan minimalnya akan sudah terpenuhi pendidikan. Tetapi, Pak, untuk auditor halal, ini ada persyaratan kesarjanaannya. Tidak banyak, Pak. Jadi, yang boleh hanya beberapa saja. Contoh, misalnya teknologi pangan, teknik industri, kimia, parmasi. Hanya beberapa itu saja. Artinya apa? apotekar itu peluangnya besar. Mulai dari sebagai pendamping, sebagai penyelia halal di perusahaan, dan sebagai auditor halal di LPH yang secara spesifik keilmuannya nanti bisa melakukan audit pada industri-industri parmasi, Pak. Kalau masalah obat, kosmetik, diaudit oleh yang bukan apotekar, menurut saya akan beda hasilnya, Pak. Iya, benar. Tapi para apotekar sendiri tahu nggak ada peluang ini? Masih besar loh peluang ini. Iya. Melalui rakernas kemarin itu, yang kebetulan ditempatkan di Surabaya, kami kan mengundang dari MUI, mengundang dari BPJBH, gitu, Pak. Dan, saya sendiri yang memoderatori, dan di forum-forum itu juga, karena itu forum sifatnya nasional, sudah kami sampaikan peluang ini. Termasuk kemarin pada saat pelatihan, di acara sambutan awal, dan penutupan di akhir, saya sampaikan kembali, bahwa peluang ini, peluangnya apotekar itu, banyak. Bukan hanya di apotek, rumah sakit, dan industri. Tetapi, ada ini yang langsung menyentuh masyarakat. Sekalian masyarakat nanti tahu, wah ternyata apotekar juga punya keahlian di sini, kan. Pas Bapak sampaikan itu, gimana tanggapan mereka, Pak? Luar biasa, Pak. Pasti nggak tahu awalnya, kan. Jadi, wow. Oh iya, memang iya. Jadi, informasi ini menjadi suatu informasi yang baru bagi sejawat apotekar, gitu ya. Tetapi, Pak, sebenarnya, baru itu kan bagi sebagian. Tetapi, sebagian itu, apa, memang sudah lama menggeluti. Seperti saya, mohon maaf, saya itu sudah sejak tahun, kalau nggak salah ingat, sejak tahun 2007 itu sudah menjadi auditor halalnya LPPOM MUI, gitu. Kalau nggak lupa saya ya, sejak tahun itu. Baru saya mengakhiri sejak saya diminta untuk menjadi pengurus di Pusat Halal UNER, gitu. Dan banyak pengurus-pengurus IAI, seperti ada si jawat kami, Pak LV, yang bergabung di Pusat Adi Halal, apa, di bidang halalnya PPIAI, pengurus pusat IAI. beliau itu sudah puluhan tahun juga jadi auditor halal. Jadi banyak, Pak, di beberapa provinsi itu LPPOM MUI memiliki auditor halal apotiker-apotiker. Banyak, gitu. Tetapi memang tidak semua apotiker dapat informasi itu. Tapi, itu bukan baru sama sekali karena yang sudah banyak, gitu ya. Nah, baru sekarang setelah, apa, setelah ada seleb dekler, setelah diwajibkan oleh BPJBH, oleh pemerintah, semua bersertifikasi halal, maka baru mulai, ini, Pak, mulai semangat untuk terlibat. Pak, ini balik lagi ke bahan-bahan, ya. Bahan-bahan dalam produk farmasi halal, Pak. Beberapa apotiker masih bertanya sebenarnya apa aja sih bahan-bahan yang dianggap haram. Iya. Jadi, kalau yang disebut dalam Al-Quran itu kan hanya empat, Pak. Tetapi, hadis-hadis juga banyak, ya. Yang hadis ada binatang buas dan segala macem. Udah, saya nggak ini. Saya yang di dalam Al-Quran aja. Nanti biar dicari sendiri di dalam hati situ, ya. Jadi, bahan itu, Pak, ada yang apa namanya haram, ya memang bahannya, zatnya itu memang haram. Memang zatnya haram. Tapi ada yang haram karena cara memperolehnya. Yang cara memperolehnya tidak akan saya bahas. Misalnya, Pak, ayam kan halal, Pak, ya. Penyembeliannya kalau sudah benar sesuai syariat Islam itu sudah halal. Tapi yang disembeli ayamnya tetangganya. Ini kan cara memperolehnya kan yang tidak halal, ya, Pak. Saya nggak akan bahas itu. Saya akan nyampaikan yang di dalam Al-Quran itu yang memang dari zatnya itu yang sudah jelas-jelas haram. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bangkai, darah, babi, dan binatang halal yang disembeli tidak menyebut asma Allah atau tidak secara syarih. Ini empat ini aja. Nah, cuman begini, Pak, yang selalu saya sampaikan kalau saya diskusi dengan teman-teman itu bangkai. Kita jangan membayangkan bangkai itu ya bangkai gitu, jangan gitu. Kelihatan sudah mati mulai kemarin atau tadi pagi disembeli lagi sekarang. Sudah nggak begitu, Pak. Mari kita lihat. Sekarang RPA, rumah potong ayam gitu ya, yang satu kali potong itu bisa ribuan, Pak, ya. Yang dimulai dari jam satu malam mungkin sampai menjelang subuh. Karena habis sholat subuh sudah sampai di pasar, kan, Pak? Iya. Satu RPA itu kapasitasnya katakanlah tiga ribu. Penyembelihnya bukan puluhan, Pak. Paling tiga itu penyembelihnya. Gimana caranya? Ya digantung pakai alat itu, Pak, ya. Berjalan. Terus di sini ada bak, yang diisi air di aliri listrik. Ini namanya stunning. Jadi dipingsankan dulu ya. Proses stunning. Dipingsankan. Jadi melewati sini kecelup ayamnya pingsan. Yang nyembelih di sini. Ayamnya sudah nggak banyak gerak biar darahnya nggak kemana-mana pingsan. Tinggal begini aja, Pak. Nah, pengalaman, Pak. Saya ambil sebelum disembelih begini. Ditaruh. Ngambil lagi. Ditaruh. ada sebagian yang masih hidup. Kalau yang hidup itu pingsan namanya. tetapi ada yang tidak hidup lagi. Kalau ini kan sudah bangkai, Pak. Sudah bangkai. Hitungannya nggak sampai menit, kan, Pak? Betul. Detik. Detik lagi. Nah, begini. Karena sudah bangkai ya hukumnya juga haram. Begini lah. Teknologi sekarang itu seperti itu, Pak. Jadi tidak kelihatan seperti dulu-dulu. Contoh babi. Itu kan. Contoh babi itu tadi. Sudah nggak kelihatan seperti babi. Sudah kelihatan cangkang kapsul. Sudah kelihatan emulsifier. Sudah kelihatan suspending agent. Sudah kelihatan penyedap. Sudah macem-macem. Seandainya masih kelihatan babinya kan nggak ada masalah. Nah, yang begini-begini ini lho, Pak. Yang mesti harus betul-betul auditor itu betul-betul jeli dan teliti. Makanya auditor itu di samping ada pelatihannya, ada uji kompetensinya, juga butuh pengalaman, Pak. Jadi, sebenarnya seperti apa ya? Haram ya dari sumber inilah yang haram. Atau prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi. Bersentuhan dengan yang tidak halal. Kira-kira begitu. Benar, benar. Pak, apa yang harus farmasis lakukan, Pak? Baik di ranah industri maupun pelayanan yang perlu dipersiapkan untuk menyusahkan masa depan halal farmasi. Ya, ini harus menjawab tantangannya, Pak. Contoh tantangannya, karena memang yang bertanggung jawab penuh tentang obat di industri farmasi itu adalah apoteker. Memang manajernya mungkin bukan apoteker, ya, Pak. tapi bagian produksi, penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemastian mutu, penanggung jawab apa, quality control, itu kan apoteker. Termasuk yang lain-lainnya itu kan apoteker, farmasi semua. Nah, ini sebagai tantangan bagi mereka, termasuk bagian pengadaan itu, yang melakukan pengadaan dari sumber-sumber dan memang jelas bahan baku yang halal, gitu ya. Itu yang pertama. Termasuk pada saat diproduksi, proses semua itu jangan sampai bersentuhan dengan yang tidak halal dan seterusnya. Nah, di bagian riset ini, Pak, di bagian riset yang juga, kan apoteker juga ada di bagian riset di perguruan tinggi. Ini tantangan bahwa bagaimana melakukan penelitian-penelitian bisa menghasilkan obat yang halal. Salah satu contoh, di UNER itu kan kemarin kan ada yang namanya Inavac, ya. Inavac. Vaksin COVID yang produksi UNER. Kan satu-satunya yang halal, Pak. Produksi dalam negeri. Ini jawaban dari tantangan itu kan, Pak. Jadi artinya penelitian-penelitian tentang bahan, tentang produk, tentang yang terkait dengan halal harus juga sinergi, harus jalan bersama-sama dengan penyiapan yang ada di industri. Nah, bagaimana kalau sudah di industri, sudah keluar dari industri, sudah halal misalnya, kan ada di pelayanan. Yang di pelayanan ini juga harus paham bagaimana halal. Kalau enggak, contoh sederhana ya, Pak. Benar, benar. Contoh sederhana. Obatnya sudah tidak mengandung yang haram, sudah halal. Contoh, sirup kering ya, Pak. Sirup kering. Terus, mohon maaf ya, kan dilarutkan dulu sebelum diserahkan. Terus, air isi ulang yang disampaikan, yang dibuat pelarut. Terus, air isi ulang kita runut dulu. Tracing dulu, Pak. Iya, tracing dulu. Air isi ulang ini, airnya pasti halal, Pak. Enggak ada masalah. Tapi karena air isi ulang, untuk menghilangkan butiran-butiran kotoran atau kekeruan di situ, kan harus difiltrasi. Disaring dulu. Filtrasinya apa? Filtrasinya apa? Karbon aktif. Karbon aktif apa? Karbon aktif kan bisa dari kayu, tempurung kelapa, dari tulang. Begitu dari tulang, kita harus bertanya, tulang apa? Jangan-jangan tulang babi. Yang awalnya ini halal, pada saat penyajian menjadi tidak halal. Pada saat pelayanan menjadi tidak halal. Contoh ini, Pak. Contoh sederhana. Kan begitu, Pak. Benar. Perakhir, boleh kasih pesan ke rekan-rekan sejauh kita. Silahkan. Karena kami sudah memulai dan di beberapa pusat halal-pusat halal yang ada di Indonesia, khususnya di Perkuruan Tinggi, sudah memulai tentang bagaimana apa kita menyiapkan obat-obat halal. Sehingga kami berharap semua apotekar, apakah yang ada di industri, apakah yang ada di distribusi, termasuk yang ada di pelayanan. Industri itu bermacam-macam. Ada juga industri obat tradisional. Semua kami berharap apa, peduli terhadap halal ini. Sehingga semua yang kita lakukan dan hasilnya diupayakan menghasilkan suatu produk yang halal. Nah, oleh karena itu ya mulai sekarang mari kita bersama-sama, belajar bersama-sama dan kebetulan kami di Universitas Alangga juga menyiapkan wadahnya untuk bisa berdiskusi dan di organisasi kita, organisasi apoteker di rumah kita, IAI juga sudah menyiapkan wadahnya untuk berdiskusi. Sehingga tidak ada alasan terlambat atau tidak alasan tidak tahu karena sudah kami yang ada di pusat halal ataupun di bidang halal di organisasi profesi juga sudah mulai menyiapkan diskusi-diskusi dan menyiapkan sarana agar semua apoteker juga bisa berpartisipasi dalam rangka menumbuh suburkan ekosistem halal yang ada di rumah. Mantap sekali. Pak, terima kasih sekali lagi, Pak. Sama-sama, Pak. Kami bisa diterima dengan baik di sini. Saya dengan senang hati, Pak. Karena ini bagian juga dari informasi yang harus kita sampaikan pada masyarakat, kan? Terima kasih. Kalau tidak ada seperti ini, mungkin hanya di sekitar sini saja informasi ini. Senang kami untuk membantu. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih. Swyfers, jangan lupa untuk nyalakan fitur notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan pastinya share account YouTube Soverex Indonesia. Sampai jumpa lagi di Meet the Expert episode berikutnya. Meet the Expert podcastnya Apotekar. Salam sehat. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax